Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Melanjutkan tutorial yang sebelumnya Tentang Redmi 8A Yang datang dalam posisi sudah terbongkar Sudah kena air Dan kita pastikan ternyata permasalahan ada Di bagian soket LCD Itu konektor LCD nya ini ya Dan untuk kapasitor kecil ini Sudah saya congkel Ternyata jalur yang Masuk setelah driver lampu itu Masih terbaca dengan baik Masih ada hambatan dalam 0,46 Sedangkan di bagian soket ini Bagian konektor LCD ini Itu hambatannya sudah tinggi ya Resistansinya sudah 2, berapa itu Dan kita coba cek ini Pakai mikroskop ternyata memang benar Itu korosi berlebih Hingga menyebabkan jalurnya Saya pastikan bermasalah ya Untuk kapasitor kecil itu Sudah saya congkel teman-teman Dan jalurnya masih aktif Ternyata masih aman di bagian ini Jadi setelah driver lampunya Jadi setelah driver lampunya memberikan tegangan itu di bagian kapasitor kecil itu Seharusnya masih aman Tapi menuju ke soket atau konektor LCD nya Sudah putus ya Dan saya nyatakan memang korosi berlebih Tidak terhubung satu sama lain Setelahnya kita akan cek pakai multimeter digital Apakah jalurnya sudah aktif kembali Dan resistansinya tidak naik ya Tidak 2, berapa itu Karena untuk normalnya itu 0,46 ya Kita bisa ukur di bagian led anoda Untuk jalurnya menuju ke kapasitor Sebelum masuk ke soket LCD ya Bisa teman-teman pastikan Sebelumnya Untuk video tutorial sebelumnya Bisa teman-teman cek di deskripsi Setelah kita coba resultir ulang pin 20 Yang sebelumnya loss atau null atau tidak terdeteksi Hambatan dalam sekarang 0,48 ya Sudah hadir kembali Jadi bisa kita pastikan jalurnya sudah aktif kembali Efek kena air hingga menyebabkan jalur led anoda Di bagian soket atau konektor LCD nya bermasalah Sekarang sudah ada hambatan dalam yang muncul 0, berapa ini 0,48 Yang sebelumnya pin 20 saya nyatakan Loss ya atau null atau tidak terdeteksi hambatan dalam Sekarang ada 0,48 Jadi saya nyatakan Jalur led anoda untuk pin 20 sudah aktif kembali Apakah handphone sudah bisa hidup normal Sebelumnya ya mantap ini ada tulisan Redmi dan lampu layar sudah hidup normal ya Oke Alhamdulillah kasus kali ini selesai Dengan permasalahan pin 20 korosi akibat bekas kena air teman-teman Oke untuk kecerahannya bisa kita atur ya Dan ini saya rasa terjebak mode anak ya Tapi yang pasti permasalahannya hanya untuk bagian lampu LCD saja Untuk yang lain saya rasa saya harus konfirmasi ke si pemilik ya Ya semoga tutorial kali ini bermanfaat air kata dari kami Merapi flasher untuk Xiaomi Redmi 8A Bagian lampu LCD bermasalah sudah normal kembali Tanpa penggantian IC hanya jalur yang bermasalah Nantikan tutorial kami selanjutnya air kata dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap